Halo teman-teman, selamat datang di channel Desain Labs. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat banner ads template dengan menggunakan Adobe Illustrator. Di sini saya sudah membuka dokumen baru dengan ukuran artboard 1000px 1000px. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan gambar atau banner yang akan kita ikuti sebagai referensi. Selain itu, di sini saya juga menyiapkan gambar yang akan kita pakai, seperti ini. Saya copy saja ke lembar kerja kita, di sini. Saya perkecil, letakkan di sini ya. Kemudian, pertama saya akan buat background terlebih dahulu, kotak ukuran 1000px 1000px. Letakkan di tengah, lalu letakkan gambar ini di sini, perbesar. Pastikan gambar ini ada di bagian belakang, kemudian seleksi semua kotak dan gambar ini. Klik kanan, lalu make clipping mask. Maka gambar tadi akan masuk ke sini. Selanjutnya, kita akan buat shape biru dan kuning ini. Kita menggunakan pen tool di sini, p. Lalu buat seperti ini. Ubah warnanya, klik terlebih dahulu, tekan tombol i, arahkan ke sini. Lalu buat kembali, satu shape lagi untuk warna kuningnya. Menggunakan pen tool kembali, tekan tombol i, arahkan ke sini. Klik kanan, lalu arrange, send backward. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan terlebih dahulu gambar yang ini, klik dua kali. Geser sedikit ke sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita buat tulisannya ya di sini. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu, objek warna putih yang di sini. Menggunakan pen tool kembali. Kemudian kita buat seperti ini. Kemudian warnanya warna putih. Klik efek, stylize, drop shadow untuk menambahkan efek bayangan. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu tulisan di tengahnya. Kita akan buat. Pilih type tool. Klik di sini. Tulis. Discon. Ubah warnanya menjadi warna putih. Ukurannya mungkin 60. Atau 72. Tarik ke sini. Klik dua kali. Enter. Lalu tambahkan. 50 ribu. Oke, ini terlalu besar mungkin. Ya, cukup. Ukuran 60 saja. Atau kita tarik sedikit ke atas. Oke, kurang 60 saja. Lalu di sini kita buat lagi. Pilih type tool. Klik di sini. Ukurannya. 24. Kita tulis. Pilih type tool. Klik terlebih dahulu warnanya. Klik dua kali di sini. Klik di sini. Klik terlebih. Klik di sini. Pembayaran. Online. Dengan kartu. Hai tuh you bank debit Oke kalau kita lihat di sini dia punya jarak itu agak jauh seleksi semuanya terlebih dahulu masuk ke menu paragraf Oh sorry di karakter nah disini kita bisa atur jaraknya ini kita bisa naikkan nilainya Oke kurang lebih seperti itu lalu letakkan di sini ya kemudian buat lagi pilih tab tool lagi buat lagi tulisan di bawahnya atau kita duplikat saja yang ini kontrol C kontrol V disini kemudian buat tulisan setiap hari Rabu Oke lebih seperti ini lalu di bawahnya ada cip warna merah kita buat dari rectangle terbesar terlebih dahulu ya kita buat seperti ini lalu tambahkan titik disini lalu tarik Oke kurang lebih seperti ini ya atau warnanya tekan tombol i arahkan ke sini lalu ini kita duplikat lagi tulisan di dalamnya Ayo kita akan buat tulisan Hai beli aja lalu dibuat bot Hai toblek ya di sini saya tadi pakai font-nya Ariel ya hai 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 letakkan disini Hai udah ini mungkin terlalu besar kita kecilkan sedikit seperti itu Hai nah disini dibawahnya ada lagi tulisan periodenya Ayo kita duplikat lagi yang ini terus kemudian kita letakkan disini Ayo kita tulis periode D7 Februari sampai 30 Desember 2022 misalnya ya Oke kurang lebih seperti ini Oke selanjutnya kita buat lagi tulisan disini ada your bank di atasnya ini kita duplikat saja dari sini ya kontrol C kontrol V kemudian kita tulis your bank Oke untuk ukurannya mungkin 48 kemudian ini lagi kita copy letakkan disini tulisannya debit dengan ukuran mungkin sekitar 36 saja Oke mungkin seperti ini warnanya warna biru tidak kelihatan Oke warna putih saja Oke seperti ini atau kalau warna kuning gimana ya bisa kita pakai warna kuning ya kurang lebih seperti ini lalu kita buat di sini lagi ya untuk logonya pertama kita duplikat terlebih dahulu tulisannya lalu kita ubah warnanya warna biru tulisannya adalah your company lalu duplikat lagi lalu kita buat untuk logonya kita buat sederhana saja kita pakai lingkaran seperti itu lalu buat garis menggunakan pen tool di dalamnya ya di sini kita tebal kan garisnya mungkin ukurannya 8 dengan model garis seperti ini oke kita expand seleksi semua lalu pilih lalu pilih shape builder kita arahkan ke sini oke lalu pilih seperti itu sore masih ada di sini oke mungkin seperti itu oke mungkin seperti itu lalu kita ubah warnanya ini warna seperti ini kemudian ini warna hijau kemudian kita letakkan di sini oke kurang lebih seperti ini ya jadinya jadi kemudian kita bisa export jadi gambar pilih file lalu export save for web save kita simpan di di desktop di desktop di sini kita taruh kita namai dengan banner save oke kita lihat hasilnya di sini kita buka nah seperti ini oke oke kurang lebih seperti ini hasilnya jadi silakan teman-teman bisa dicoba di praktekkan dan cukup sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih